Hai, selamat datang kembali di channel channel, aku Stifan Adrian Hari ini aku akan membuat sebuah video, aku gak akan membahas sesuatu yang berat-berat Jadi pertama-tama aku mau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri bagi kalian yang merayakan Minal Aydin, Wawai Zin, mohon maaf lahir dan batin Jadi aku akan membuat sebuah video untuk promosi Maaf-maaf, jadi aku tuh punya tante Tanteku tuh punya toko baju batik di Solo, di kota Solo Tokonya namanya toko Lestari Jaya di pusat Grosir Solo atau PGS Nah, sekarang kan mungkin zamannya lebaran ya Jadi mungkin bagi kalian yang mungkin sedang balik ke tempat kalian Terus kalian mau membawa oleh-oleh lagi Kalian boleh banget langsung ngecek Kalau misalkan di Solo atau di Jogja, kalian bisa langsung ke tokonya Di pusat Grosir Solo, blok A2 nomor 7-8 di lantai dasar Kalian boleh langsung datang ke tokonya Dan mungkin kalian mau membeli baju batik juga Dengan harga murah dan kualitasnya bagus Nanti akan aku langsung taruh nomernya di description box Di nomor WA-nya di sana Nah, toko Lestari Jaya itu termasuk Mungkin kalau bagi orang Solo atau Jogja Mungkin kalian akan tahu toko Lestari Jaya Nah, itu termasuk salah satu toko batik yang besar Dan dia juga sudah lama ada di Solo Nah, aku dulu waktu kecil Aku tuh sempat juga jaga toko di Toko batik itu di Solo juga Jadi kalau aku main-main ke rumah tantekku aku di Solo Aku juga kerja coy Jadi aku bagian ngambilin uang sama nyatetin penghasilannya berapa Mungkin dari situ anak aku kebiasa hitung Kebiasa nyatet ujung-ujungnya aku masuk farmasi Dan akhirnya jadi jago kimia Gak ada hubungannya Aku pernah suka kimia Jadi Jadi mungkin bagi kalian yang memang mencari baju-baju batik Ntar akan aku insert fotonya di sini ya Foto-foto baju batiknya Jadi menjual baju batik dengan kualitas bagus Dengan harga terjangkau Ntar aku tulis dia kayak jual baju batik Ada what you say? Dress Ada atasan, ada bawahan Itu ada banyak Ntar aku link fotonya di sini Dan juga kalian ngomong saja Dari Steven Adrian gitu Ntar kalian akan dikasih harga murah Oke Kalian bisa langsung kontak di nomor WA Yang akan aku provide di description box Jadi sekian dari aku Cuma mau promosi But ya Once again ya Untuk toko-toko seperti ini kan juga Sedang terkena dampak pandemi juga ya Karena pandemi COVID-19 of course Akan kena pada ekonominya orang-orang juga Jadi let's just be together Kita membangun kembali usaha-usaha Dari orang lain yang terdapat COVID-19 juga Jadi sekian dari aku Intinya ya aku juga mau ucapkan Mohon maaf lahir dan batin Apabila ada perkataan Atau mungkin tingkah lakuku Atau mungkin balasan atau komentarku Yang mungkin tidak mengenakan bagi kalian Mohon maaf lahir dan batin Oke Sekian dari aku Thank you so much for watching See you next time Bye